Ibu, engkau adalah sosok yang paling berharga di hidupku. Engkau juga seperti sayap yang selalu bisa melindungiku dimanapun keberadaanku. Walaupun aku tidak bisa berjumpa denganmu, karena engkau sedang bekerja jauh untuk memenuhi segala kebutuhanku. Meskipun begitu, aku sangat menyayanginmu. Pada saat asiknya aku membaca buku, terdengar suara ibu yang meminta tolong kepadaku. Adik ya tolong belikan mama beras sebentar, lalu aku menjawab. Sebentar bu, adik masih membaca buku. Sebentar aja dik memasak. Sambil menggerutu aku pun menjawab. Ya sudah, mana uangnya? Akhirnya aku pun membelinya. Lalu aku mengambil uangnya. Lalu aku pergi ke toko tersebut. Lalu aku kembali pulang. Lalu aku membeli beras tersebut ke dalam bejaku. Langsung aku membeli beras kemarin. Yang tanpa aku sadari, itu adalah perintah sekaligus pertemuanku dengan engkau. Meskipun begitu, aku juga dapat merasakan kasih sayang ibuku seperti pada saat aku ketiduran di depan ruang TV. Tiba-tiba, setelah aku bangun, aku sudah berada di kamarku. Itulah salah satu contohnya. Dan untuk ibuku, aku bertemu denganmu. Aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadamu. Aku berharap dengan aku mengikuti lomba ini, aku bisa membuatmu bangga kepadaku. Terima kasih telah menonton!